Jangan pernah malas belajar ilmu agama Nah ilmu apa kek yang bisa kita pelajari yang paling penting lah menurut kakek Selama hidup ini yang kakek lihat Yang pertama yaitu ilmu untuk ibadah Ilmu untuk Ilmu apa itu kek ilmu digunakan untuk ibadah Ya ilmu fikir lah cu Ilmu fikir Baru ilmu apa lagi kek Yang kedua nakku ilmu untuk menguatkan agidah Apa itu kek ilmu tauhid Terus apa lagi kek Yang ketiga ilmu untuk memperbaiki akhlakmu kepada Allah Kepada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau bisa pengajian pagi ini Fokus tiga fikir masuk Tauhid masuk Tasawwuk Akhlakma masuk Kalau ini enggak Enggak imbang Karena ilmu dari Nabi Adam sampai hari kiamat tiga ini Semua Nabi mengajarkan ibadah Semua Nabi akan mengajarkan tauhid Semua Nabi akan mengajarkan akhlak Ya kalau ilmu yang lain untuk agar bisa mencari kehidupan Itu bisa dipelajari setelah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-adhi wa'adalil mutakin Al-jannata al-latih fiha na'imun mukim Asyadu an la ilaha illallah Waktahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh addai Anad dinil qawim Allahumma salli ala sayyidina muhammadan Wa ala alihi wa ashabihi Alladih nahtadau ila sabila mustaqim amma ba'ad Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua FKSMM Al-Ustadz Muhammad Hindro S.BDI Serta para pengurus FKSMM yang hadir pada pagi hari ini Yang kami hormati Ketua BKM Musola Mardiyatul Gustaw Serta para pengurus Yang kami maulihakan Kami hormati seluruh Asyadid Tuan Guru Yang hadir pada pagi hari ini Serta seluruh Ketua BKM Masjid dan Musola Yang tergabung dalam FKSMM Para Bapak Ibu Jamaah Solat Subuh Yang berhadir pada pagi hari ini Dan tidak lupa Para pengawal Dan Yang sangat berjasa Yaitu para Satgas kita Serta para tim Youtuber Dari Berbagai channel Ada TransTV Ada SCTV Ada Indosiar Alhamdulillah hadir semua Masya Allah FKSMM channel Ada Mencirim syariah channel Dan Sohibul Qalbi channel Semoga Jaya Amin Mohon maaf yang tidak Kami sebutkan Pertama Marilah kita Sama-sama bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Kita masih diberikan Nikmat yang utama Nikmat iman Nikmat islam Nikmat kesehatan Sehingga kita bisa Bersilaturahim Bermuajah Di majlis yang mulia ini Di musola yang tercinta Mardiyatul Ustah Dalam keadaan sehat Walafiat Dalam melaksanakan Kajian rutin Ahad Akbar FKSMM Salawat beriring salam Semoga selalu Tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang selalu kita harapkan Syafa'nya Di hari kiamat nanti Bapak ibu yang mulia Hari ini Tanggal 30 Juli 30 atau 31 Tanggal 30 Juli Kita sudah Masuki Tahun baru 1445 Hijriah Dan Alhamdulillah Kita masih diberikan Allah Kesehatan Mari Masih diberikan Kelapangan Waktu Sehingga bisa Berhadir Di pagi hari ini Nikmat sehat Adalah nikmat Yang paling utama Dalam ilmu Tasawwub Nikmat yang tertinggi Rezeki yang paling tinggi Adalah Kesehatan Yang paling rendah Adalah Harta benda Maka bodohlah Orang yang mencari Harta Sampai lupa Dengan Kesehatan Kesehatan Karena yang paling tinggi Itu adalah Kesehatan Namun Hadirin Bapak ibu yang mulia Kesehatan ini Termasuk Nikmat yang Banyak Menipu Kebanyakan Manusia Tertipu Dengan Kesehatannya Sehingga Nabi katakan Dalam satu Riwayat yang Sahih Nikmatani Mugunun Fihima Ketiru Minannas Ada dua Nikmat yang Kebanyakan Manusia Tertipu Olehnya Asihatu Wal Faraw Yang pertama Adalah Nikmat Sehat Yang kedua Adalah Luangnya Waktu Kebanyakan Orang Diberi Kesehatan Itu tidak Bersyukur Betul Bapak ibu Tapi Begitu Dapat Duit Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ya pak Ya Banyak Rejeki Doanya Keluar Semua Kalau Dapat Duit Tapi Kalau Dapat Nikmat Kesehatan Setiap Hari Jarang Kita Bersyukur Betul Bapak ibu Saya Tanya Tadi Malam Sebelum Tidur Ada Nggak Bapak ibu Minta Kepada Allah Ya Allah Besok Semoga Nikmat Melihat Ini Masih Saya Nikmati Bangun Tidur Ya Allah Berikan Nikmat Melihat Seperti Hari Ini Tadi Malam Doa Begitu Bapak ibu Ya Katanya Nampak Kali Nokohnya Tadi Malam Sebelum Tidur Pun Banyak Yang Lupa Ya Allah Berikanlah Besok Nikmat Kaki Ini Bisa Berjalan Seperti Hari Ini Ada Yang Minta Kayak Gitu Nggak Ada Ya Allah Berikanlah Kenikmatan Kesehatan Besok Saya Bisa Mendengar Seperti Hari Ini Ada Yang Minta Juga Sama Saya Pun Nggak Minta Tapi Meskipun Nggak Kita Minta Allah Tetap Memberikan Nikmat Itu Semua Coba Kalau Nunggu Kita Minta Baru Allah Kasih Berapa Yang Harus Kita Minta Setiap Hari Coba Kalau Harus Minta Dulu Baru Dikasih Kalau Sudah Nggak Minta Masa Waktu Habis Kamu Saya Kasih Pendengaran Tapi Dalam Waktu Satu Hari Besok Kalau Mau Mendengar Lagi Kamu Harus Minta Lagi Betapa Capeknya Kita Minta Kamu Bisa Melihat Lagi Kalau Besok Kamu Minta Kembali Kalau Nggak Minta Nggak Saya Kasih Melihat Lagi Dan Ini Sering Kita Lupakan Hadirin Yang Mulia Sangat Sering Sangat Kita Lupakan Kenapa Memang Nabi Sallallahu Sudah Sampaikan Dua Nikmat Ini Banyak Manusia Tertipu Mudah Melupakannya Maka Hadirin Yang Mulia Kata Allah Wainta Uddu Nikmat Allah Latuh Suha Nggak Akan Bisa Kita Ngitung Nikmat Sihat Nikmat Ini Nikmat Itu Banyak Sekali Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Kata Imam Ghazali Layak Rifu Kodra Sihat Ila Ahlus Sakom Nggak Akan Ngerti Kek Mana Berapa Besar Nikmat Sehat Kecuali Orang Yang Sakit Kapan Kita Menyadari Bahwa Melihat Itu Nikmat Yang Sangat Besar Kalau Kita Kehilangan Penglihatan Kapan Kita Menyadari Bahwa Pendengaran Itu Adalah Nikmat Yang Sangat Besar Setelah Kita Kehilangan Pendeng Pendengaran Ada Kawan Punya Anak Mohon Maaf Satu Matanya Kena Virus Sehingga Bangun Tidur Tau Tau Matanya Merah Lama Lama Bernanah Lama Lama Rusak Satu Matanya Sudah Berobat Kesana Kesini Habis Puluhan Juta Tidak Tidak Sembuh Didatangi Profesor Profesor Hanya Bisa Bilang Ini Kena Virus Satu Mata Hilang Sudah Habis Puluhan Juta Kita Dikasih Mata Berapa Empat Mata Kaki Mata Ini Iat Saat Empat Tapi Yang Dua Tidak Fungsi Nyatanya Kalau Jalan Masih Tersandung Mata Kaki Ini Baru Dua Mata Sampai Ada Di Pondok Dulu Saya Ingat Seorang Gus Anaknya Kiyai Putra Kiyai Pengen Tau Bagaimana Besarnya Nikmat Mata Seminggu Dia Tutup Matanya Seminggu Matanya Ditutup Dibalut Pakai Kain Kasah Kemana Mana Minta Dituntun Satu Untuk Menghindari Maksiat Mata Kedua Pengen Tau Gimana Rasanya Jadi Orang Tidak Bisa Melihat Ini Bisa Dicoba Nanti Kalau Bisa Dari Sini Pulang Ke Rumah Insyaallah Langsung Masuk Rumah Sakit Semua Nabrak Nikmat Melihat Ini Terasa Sangat Besar Akan Kita Sadari Kalau Sudah Kehilangan Penglihatan Pendengaran Masyaallah Bapak Ibu Nikmat Yang Sangat Besar Pendengaran Ini Kita Tak Sadari Tidak Pernah Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Aku Bersyukur Atas Nikmat Pendengaran Yang Kau Berikan Kepada Kami Selama Ini Mulai Dari Kecil Sampai Sekarang Masih 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 Bisa Melihat Jarang Kita Minta Berdoa Seperti Itu Padahal Ini Nikmat Yang Sangat Besar Satu Hilang Pendengaran Kacau Pendengaran Dua Hilang Makin Kacau Ngobrol Kita Sama Kawan 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 Ketawa Kita Ikut Ketawa Kenapa Aku Ketawa Ngelihat Kalian Ketawa Saya Ketawa Orang Nggak Dengar Tapi Nampak Kalian Ketawa Aku Juga Ikut Ketawa Kok Nggak Dengar Nggak Kok Ketawa Nengok Kalian Ketawa Ketawa Tapi Enaknya Orang Yang Nggak Bisa Mendengar Itu Bapak Ibu Dengar Petir Nggak Kaget Sekuat Apapun Petir Dia Aman Saja Tapi Kapan Bisa Menyadari Nikmat Mendengar Nikmat Yang Sangat Besar Setelah Kehilangan Pendengaran Ini Santai Tapi Serius Kenapa Saya Ingatkan Nikmat Nikmat Ini Karena Ini Tahun Baru Kita Harus Banyak Mengingat Nikmat Allah Kita Harus Banyak Kembali Kepada Allah Ingat Nikmat Allah Nggak Tau Seberapa Nilai Besar Kesehatan Ini Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kecuali Orang Yang Sudah Kehilangan Kesehatannya Makanya Jangan Kita Jangan Kita Abaikan Nikmat Ini Harus Selalu Kita Jaga Harus Selalu Kita Syukuri Maka Tadi Saya Bilang Bodoh Orang Yang Mengapa Kesehatannya Hanya Untuk Mencari Har Harta Tetap Ingat Kesehatan Kondisi Badan Karena Kesehatan Itu Nikmat Yang Paling Tinggi Rezeki Yang Paling Tinggi Dalam Ilmu Ilmu Tasawwuk Pastinya Sudah Pernah Disampaikan Layak Rifu Kodrol Hayat Ilal Mauta Nggak Akan Ngerti Nilai Dari Kehidupan Ini Nilai Dari Nikmat Hidup Ini Kecuali Orang Yang Mati Siapa Yang Tahu Enaknya Hidup Nilai Hidup Orang Yang Sudah Mati Makanya Banyak Bapak Ibu Orang Yang Sudah Mati Mereka Mereka Nangis Nangis Minta Hidup Lagi Pak Ustadz Tahu Ya Tahu Tadi Lewat Kuburan Disitu Datang Kemari Dengar Ustadz Enggak Tahu Kalau disitu Ada Orang Meninggal Jadi Kok Tahu Al-Quran Bilang Kata Allah Orang Orang Kafir Itu Kalau Sudah Mati Mereka Minta Dibangkitkan Lagi Mereka Orang Kafir Itu Kalau Sudah Ninggal Mereka Menangis Merengek Kepada Allah Rabbi Wahai Tuhanku Irji Ini Kembalikan Aku Hidup Lagi Agar Aku Bisa Beramal Soleh Tidak Seperti Yang Sudah Sudah Aku Akan Benahi Semua Amal Amal Ibadah Aku Akan Jadi Orang Yang Rajin Ibadah Rajin Datangi Kajian Ahad Subuh Akan Rajin Sedekah Kalau Dihidupkan Balik Ya Tidak Mungkin Allah Sudah Tahu Itu Hanya Dalih Mereka Saja Kata Allah Kalau Mereka Dihidupkan Balik Pun Mereka Balik Kayak Gitu Lagi Tidak Menyadari Lagi Maka Kita Yang Masih Hidup Sebelum Kehilangan Hidup Kita Ini Gunakan Hidup Ini Sebaik Mungkin Ini kok Diam ini Dengerin apa Ngantuk Kusuk 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 Malamnya Tidur Panas Panas Kena Kipas Kembung Ya Tidak Pake Kipas Tidak Tahan Panasnya Buka Baju Malu Serepot Ya Makanya Banyak Yang Ngantuk Saya Maklum Tidur Pun Tidak Masalah Bapak Ibu Tidur Di tempat Pengajian Begini Bagaikan Tidur Di taman Surga Makanya Silahkan Tidur Semua Nanti Saya Saya Balik Pulang Jangan Terlalu Serius Banyak Orang Yang Terlalu Serius Itu Cepet Cepet Paham Kok Cepet Mati Kena Jebakan Orang Serius Cepet Paham Kalau Mati Saya Tidur Tidur Bukan Cuma Serius Ngaji Orang Banyak Mikir Hutang Pun Cepet Mati Ya kan Pak Jalan Hanya Hutang Gak usah Terlalu Dipikirin Saya Gak Pernah Mikirin Hutang Cuman Mikirin Kayak Mana Bayarnya Gitu Bapak Ibu Yang Mulia Gak Ngerti Kayak Mana Nikmatnya Hidup Kecuali Orang Yang Sudah Mati Jangan Sampai Kita Sudah Mati Baru Pengen Hidup Lagi Sudah Gak Bisa Mumpung Kita Masih Hidup Mari Kita Berlomba Lomba Cepat Cepat Berbuat Baik Kata Nabi Sallallahu Sallam Badiru Bil A'mal Saliha Cepat Cepat Kalian Beramal Salih Setakun Nufit Akan Datang Fitnah Fitnah Akhir Zaman Kakito Illay Lilmudlim Seperti Gelap Gulitanya Malam Yang Slih Berganti Cepat Kalian Beramal Salih Kalau Sudah Waktunya Ada Kesempatan Cepat Karena Akan Datang Fitnah Fitnah Akhir Zaman Seperti Gelap Gulitanya Malam Satu Belum Hilang Sudah Muncul Lagi Satu Hilang Muncul Lagi Akan Akan Mudah Orang Menjual Agamanya Sampai Sampai Sebelum Hadis Itu Yusbih Rajul Muminan Wayum Sika Firon Pagi Masih Ikut Kajian Subuh Sore Sudah Kapir Banyak Yang Kayak Gitu Akhir Zaman Sore Masih Cerama Pagi Disogok Orang Sudah Kapir Contohnya Saibudin Ibrahim Ustad Dia Tapi Bisa Kafir Siapa Yang Memiliki Hidayah Allah Hati Hati Akhir Zaman Akidah Harus Dijaga Kita Jangan Lengah Tetap Belajar Terus Kuatkan Tauhid Untuk Menghadapi Akhir Akhir Zaman Ini Karena Tak Ada Jaminan Kita Ini Nantinya Matinya Bagaimana Ada Yang Tau Bapak Ibu Meninggalnya Nanti Husnul Khotimah Halo Ada Yang Tau Meninggalnya Husnul Khotimah Tidak Tau Kalau Ada Yang Tau Kasih Tau Kek Mana Nanti Saya Meninggal Rabbi Al-Adawiyah Itu Mau Dipinang Oleh Hasan Al-Basri Mau Dilamar Perempuan Ini Wali Kekasih Allah Yang Satu Juga Wali Mau Dilamar Kamu Boleh Melamar Saya Tapi Dengan Jawab Dulu Pertanyaan Saya Nanti Matinya Saya Ini Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Mumet Hasan Basri Apa Jawabannya Yang Kedua Nanti Kalau Di Alam Kubur Saya Ini Bisa Jawab Pertanyaan Malaikat Ungkar Nangkir Engkir Yang Ketiga Nanti Saya Ini Masuk Surga Atau Neraka Kutus Asalah Langsung Hasan Basri Udah lah Gak jadi Nikah pun Gak apa-apa Jawabannya Kayak Gitu Pertanyaannya Sangat Berat Kalau Aku Ditanya Aku Nanti Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Aku Jawab Aja Kalau Kau Nikah Sama Aku Su'ul Su'ul Khotimah Jawab Kayak Gitu Maka Bapak Ibu Yang Mulia Ini Nikmat Hidup Nikmat Yang Sangat Besar Jangan Sampai Kita Siasiakan Kemudian Nikmat Apalagi La Ya Arifu Qodro Qodro Syabab Ila Ahlul Haram Gak Akan Ngerti Sebesar Apa Nilainya Waktu Muda Kecuali Orang Yang Sudah Yang Sudah Tua Orang Yang Sudah Tua Itu Mereka Yang Tahu Bagaimana Besarnya Nilai Mudah Makanya Saya Sering Mendengar Nasihat Orang Tua Kamu Kalau Lagi Posisi Begini Keadaan Begini Kamu Harus Ambil Sikap Begini Iya Pak Karena Mereka Yang Sudah Banyak Melalui Pahit Manisnya Kehidupan Meskipun Ustadz Kalau Dengar Nasihat Dari Orang Tua Nunduk Baik Pak Saya Berdiri Begini Bukan Saya Bukan Karena Hebat Saya Di Bawah Ada Orang Tua Orang Tua Kita Bukan Berarti Mereka Itu Perlu Nasihat Saya Bukan Ini Saya Kan Cuman Disuruh Tolong Ustadz Nanti Isi Tau Siah Baik Pak Kalau Sebenarnya Ilmu Lebih Banyak Yang Sudah Yang Sudah Tua Dan Cuman Kalau Kita Disuruh Tua Saya Nurud Makanya Saya Ini Bingung Mau Duduk Di Bawah Ada Orang Tua Paling Bingung Saya Ini Masih Sehat Alhamdulillah Maka Saya Berdiri Kalau Tahan Saya Duduk Tapi Duduk Di Bawah Kan Gak Enak Bapak Ibu Yang Mulia Tidak Akan Mengetahui Seberapa Besar Nikmat Atau Nilai Dari Muda Kecuali Orang Yang Sudah Tua Ada Kakek Kakek Ditanya Sudah Tua Kec Zaman Pak Jokowi Ini Enakan Mana Sama Dulu Zaman Soekarno Kenal Kenal Dulu Istriku Masih Muda Terus Kek Kalau Misalkan Saya Tanya Apa Nasihat Kakek Untuk Kami Kami Yang Muda Atau Pengalaman Kakek Yang Seumpama Kakek Masih Muda Pasti Kakek Kerjakan Setelah Melalui Kehidupan Aku Kalau Masih Muda Kawin Lagi Ini Tua Keladi Bukan Itu Maksudnya Apa Nasihat Yang Bisa Kakek Sampaikan Pengalaman Yang Sudah Kakek Lewati Selama Hidup Ini Apa Pesan Saya Nakku Belajar Agama Yang Banyak Belajarlah Ilmu Agama Jangan Pernah Malas Belajar Ilmu Agama Ilmu Apa Yang Bisa Kita Pelajari Yang Paling Penting Menurut Kakek Selama Hidup Ini Yang Kakek Lihat Yang Pertama Yaitu Ilmu Untuk Ibadah Ilmu Untuk Ilmu Apa Itu Ilmu Digunakan Untuk Ibadah Ilmu Fikih Ilmu Fikih Baru Ilmu Apa Lagi Yang Kedua Nakku Ilmu Untuk Menguatkan Agidah Apa 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 Kek Ilmu Tau Tauhid Terus Apa Lagi Kek Yang Ketiga Ilmu Untuk Memperbaiki Akhlakmu Kepada Allah Kepada Semua Makhluk Allah Subhanahu Makanya Kalau Bisa Pengajian Pagi Ini Fokus Tiga Fikih Masuk Tauhid Masuk Tasawuk Akhlakma Masuk Kalau Ini Enggak Enggak Imbang Karena Ilmu Dari Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Tiga Ini Semua Nabi Mengajarkan Ibadah Semua Nabi Akan Mengajarkan Tauhid Semua Nabi Akan Mengajarkan Akhlak Ya Kalau Ilmu Yang Lain Untuk Agar Bisa Mencari Kehidupan Itu Bisa Dipelajari Setelah Ini Yang Paling Pokok Ini Jangan Sampai Kita Tinggalkan Kembali Hidup Adalah Nikmat Yang Tidak Bisa Diketahui Kecuali Orang Orang Yang Sudah Mati Muda Itu Adalah Nikmat Yang Tidak Bisa Diketahui Kecuali Orang Yang Sudah Yang Sudah Tua Tapi Waktu Muda Itu Orang Biasanya Gak Bisa Dinasihati Apalagi Masih Label Labelnya Dinasihati Orang Tua Itu Nyengkal Saja Jawabi Saja Wah Aku Yang Mondok Aku Yang Belajar Sudah Lama Kok Bapak Nasihati Aku Bapak Kan Barunya Belajar Agama Ini Aku Yang Sudah Lama Belajar Agama Di Pondok Sudah Lama Ada Orang Dinasihati Malah Kayak Gitu Kadang Meremehkan Dinasihati Orang Tua Dinasihati Orang Tua Diremehkan Dianggapnya Dia Sudah Sudah Mahir Kali Terakhir Nggak Nerima Nasihat Dari Orang Dari Orang Tua Kemudian Layak Rifukod Dral Gina Ilah Alul Fakir Nggak Akan Ngerti Kayak Mana Sebesar Apa Nilai Orang Yang Kaya Kecuali Orang Yang Miskin Kecuali Orang Fakir Orang Kaya Itu Nggak Akan Pernah Merasakan Waktu Pagi Pagi Pulang Dari Pengajian Kayak Gini Istri Merepet Merepet Minta Uang Belanja Kemudian Dengar Token Bunyi Nid 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 Orang Kaya Nggak Pernah Dengar Kayak Gitu Terus Anak Nangis Minta Jajan Orang Kaya Nggak Pernah Dengar Yang Kayak Gitu Yang Ngerti Kayak Gitu Siapa Orang Yang Miskin Baru Dia Enak Kalilah Orang Yang Kaya Punyi Token Titit Langsung Di Isi Istri Pagi Pagi Minta Duit Langsung Dikasih Anak Minta Jajan Berapa 5.000 Kok Cuman 5.000 Nah 10.000 Habis Kat Orang Kaya Nggak Akan Pernah Tahu Kek Mana Nikmat Jadi Orang Kaya Tapi Yang Tahu Siapa Orang Yang Miskin Makanya Jangan Kalau Jumpa Sama Orang Miskin Itu Jangan Omongi Kasar Jangan Bahas Masalah Harta Kasian Mereka Itu Ini Yang Belum Bisa Saya Amalkan Jangan Membahas Harta Di Depan Orang Miskin Jangan Membahas Orang Yang Pembahas Anak Di Depan Orang Yang Belum Punya Anak Jangan Bahas Mobil Di Depan Orang Yang Belum Punya Mobil Jangan Bahas Pokoknya Jangan Bahas Dunia Ini Di Depan Orang Yang Tidak Punya Dunia Dia Sudah Suntuk Mikir Kebutuhan Rumah Tangga Utangnya Dengar Pula Kata Kata Kita Makin Senep Rasanya Hati Itu Dijaga Ngomong Itu Maka Ada Dosa Yang Nggak Disengaja Yaitu Kadang Kita Ngomong Ngobrol Biasa Nampaknya Ini Keakrapan Jadi Ngobrol Biasa Tapi Ada Dengar Ada Yang Dengar Di Sekitar Kita Dengarnya Diam Nunduk Kita Mbahas Anak Anakku Begini Kenapa Kok Nunduk Saya Sudah 20 Tahun Tidak Punya Anak Kasian Kali Ada Anak Anak Saya Ajari Bapak Siapa Apa Kerjaannya Begini Ngobrol Saya Panjang Lebar Tentang Bapak Ada Satu Anak Yang Saya Tanya Nunduk Kenapa Bapak Sudah Ninggal Disitu Rasanya Hatiku Langsung Astag Ruah Lazim Tidak Sengaja Aku Nanya Itu Cuman Begitu Mendengar Saya Tidak Punya Bapak Ustadz Bapak Sudah Mening Meninggal Kalau Dia Kayak Gitu Mukanya Saya Pun Langsung Terenyuh Tapi Ada Juga Anak Yang Agak Kurang Ajar Aku Tanya Kayak Gitu Bapak Kau Bapak Kudah Mati Kenapa Rupanya Enak Kali Jawaban Bapak Mati Serius Mati Kemasan Puasa Sakit Lambung Ninggal Dia Kok Nggak Sedih Kok Nampaknya Nggak Sedih Tapi Masih Jawab Bisa Bisa Jawab Dengan Santainya Memang Anaknya Ini Bandel Tapi Saya Doakan Jadi Anak Yang Yang Soleh Tegar Dia Menghadapi Itu Bapak Ibu Yang Mulia Ini Mohon Kita Semua Yang Hadir Disini Itu Sadar Empat Ini Empat Ini Satu Nikmat Apa Tadi Hidup Kedua Nikmat Sehat Tiga Nikmat 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 Nikmatmu Mudah Kita Kalau Masih Mudah Mari Kita Gunakan Sebaik Baiknya Nikmat Terakhir Nikmat Kaya Kita Ini Kan Kaya Semua Jangan Bilang Kita Ini Miskin Kita Ini Orang Kaya Gak Ada Disini Orang Miskin Itu Rata Rata Disini Semua Yang Disini Semua Ini Punya Rumah Ada Yang Gak Punya Rumah Bapak Ibu Lah Kan Gak Ada Yang Tunjuk Tangan Berarti Semua Punya Kalau Orang Miskin Di Zaman Sahabat Itu Bener Bener Miskin Itu Luar Biasa Ada Yang Gak Punya Baju Punya Semua Kan Berarti Kaya Baju Itu Kita Butuhkan Berapa Yang Kita Pak Ini Pak Berapa Kita Pak Baju Hari Ini Itu Sudah Cukup Selebihnya Itu Nanti Akan Dihisap Lebih Lebih Dari Kecukupan Cukup Kita Baju Tiga Baju Kita Sak Lemari Gak Pernah Dipakai Akan Dihisap Nanti Makanya Yang Punya Baju Lebih Dari Itu Cepat Cepat Di Cepat Cepat Disedekahkan Kalau Ada Yang Bagus Kasihkan Ke Saya Jangan Banyak Banyak Numpuk Baju Ibu Biasanya Ini Baju Lebaran Ini Masih Nanti Tahun Depan Beli Baju Lagi Yang Tahun Lalu Masih Ditumpuk Di Lemari Minta Beli Lagi Bertumpuk Itu Baju Cuman Dipakai Lebaran Sekali Ditumpuk Baru Gak Muat Lagi Ini Kita Itu Sekarang Kayak Gitu Semua Kita Ini Kaya Tapi Merasa Masih Mis Miskin Pernah Dengar Sahabat Mau Sholat Saja Gantian Bajunya Pernah Dengar Bapak Ibu Ada Salah Satu Sahabat Sebelum Dia Kaya Dan Lupa Ada Sahabat Yang Bajunya Cuman Satu Itu Dipakai Gantian Sama Istrinya Istrinya Di rumah Dia Ke Masjid Sholat Pake Baju Itu Pulang Cepet Cepet Dia Kenapa Kok Nggak Dikir Dikir Dulu Doa Dulu Nggak Perlu Sama Allah Perlu Ya Rasul Cuman 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 Istri Nunggu Di rumah Mau Sholat Jadi Di rumah Istrinya Nggak Pakai Pakai Sak Yombok Didatangi Orang-orang Sini Mencirim Didatangi Ke rumahnya Dipakai Iba Baju Nggak Ada Sekarang Orang Yang Kayak Gitu Disini Nggak Ada Semua Bajunya Banyak Berarti Sudah Nggak Ada Orang Yang Miskin Jangan Mengeluh Lagi Disini Bapak Ibu Seumpama Kok Nggak Ada Apapun Kali Kita Cuman Beras Adanya Daun Ubi Tetangga Di Pager Pager Banyak Diambil Direbus Sudah Jadi Makanan Kalau Di Arab Mana Ada Daun Ubi Daun Kurma Itu Disini Itu Sudah Kayak Surga Dunia Cuman Orangnya Masih Miskin Miskin Kenapa Karena Mereka Merasa Miskin Saya Merasa Kayak Itu Disini Kalau Di Jawa Dulu Cukup Kenapa Disini Itu Sangat Melimpah Alamnya Itu Sangat Murah Gemah Ripah Lo Jinawe Disini Hujan Setiap Bulannya Pasti Ada Itu Disini Di Jawa Kalau Sudah 6 Bulan Hujan 6 Bulan Tidak Hujan Sama Sekali Sanggup Hidup Kayak Gitu Orang Kampung Saya Tidak Sanggup Kalau Sudah Selesai Panenan Ladang Ladang Sawah Orang Itu Sudah Betebaran Kemana Merantau Cari Duit Kering Kerontang Itu Tanah Tanah Ladang Makanya Saya Disini Masya Allah Orang Disini Kok Sudah Diberikan Nikmatnya Kayak Gini Kok Tidak Rajin Ibadah Ini Sudah Keterlaluan Rumput Rumput Gak Pernah Kering Ini Disini Di Tempat Saya Rumput Kalau Sudah 6 Bulan Hujan 6 Bulan Gak Ada Hujan Sama Sekali Satu Rumput Pun Gak Tumbuh Di Ladang Tanah Semua Tandus Gak Percaya Datang Ketempat Saya Ya Di Jawa Timur Kabupaten Tuban Latsari 4 Kecamatan Bancar Kering Kerontang Disana Kalau Sudah Musim Kemarau Disini Gak Pernah Saya Lihat Itu Disini Gak Hujan Dua Minggu Saja Orang Sudah Kemarau Ya Gak Hujan Lagi Panas Sekali Malam Gak Bisa Tidur Baru Gak Hujan Dua Minggu Kalau Dibikin Kayak Di Jawa Kayak Mana Makanya Ini Nikmat Yang Sangat Luar Biasa Kapan Kita Menyadari Disini Nikmat Kayak Gini Biar Tau Kayak Mana Disana Gak Pernah Kesana Makanya Lupa Semua Dikasih Nikmat Yang Kayak Gini Luar Biasanya Orangnya Masih Ada Yang Gak Solat Lima Waktu Orang Orang Di Tempat Saya Sana Itu Kalau Misalnya Enak Disini Alamnya Gak Akan Kami Merantau Gak Akan Kami Meninggalkan Mushola Mejid Disini Kami Solatnya Disini Saja Lihat Orang Sini Semua Alamnya Melimpah Ruah Seumpama Punya Ladang Satu Hektar Saja Sudah Gak Kerja Apapun Di Ladang Itu Hidup Orang Sini Hidup Kan Pak Gak Usah Kesana Sini Tanami Ini Tanami Ini Hidup Orang Disini Tapi Kenapa Masih Banyak Yang Gak Solat Lima Waktu Masih Banyak Yang Gak Mau Sedekah Punya Anak Anak Masih Banyak Yang Gak Ditempatkan Di Pondok Pesan Trend Kenapa Lupa Itu Nikmat Yang Sangat Besar Saya Ingatkan Ini Supaya Ada Perbandingan Karena Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Disini Saja Melihatnya Gak Tahu Bahwa Ini Itu Alam Melimpah Ruah Tapi Kalau Bapak Ibu Sekali Sudah Nampak Disana Dan Pasti Gak Akan Betah Disana Lama Lama Pasti Bapak Ibu Akan Merasakan Kok Kayak Gini Alam Di Tempat Ustadz Ali Pantes Betah Di Medan Disini Panas Kayak Gini Masya Allah Bapak Ibu Dulu Masih Saya Waktu Mondok Mondok Saya Mau Ngaji Itu Saja Ambil Air Dulu Di Bawah Sawah Paling Rendah Di Kore Baru Ada Airnya Dari Bawah Diangkat Untuk Ngisi Air Wuduk Wusola Dipikul Bapak Ibu Belum Ada Yang Namanya Mesin Mesin Air Begitu Di Tempat Saya Mau Mesin Air Pipanya Mau Berapa Ratus Meter Jauh Tempat Di Bawah Sana Disini Tinggal Nyoblos 6 Meter Sudah Bikin Sapi Teng 2 Meter Sudah Keluar Air Saya Tahu Karena Setiap Bangun Apapun Saya Tengok Disini Masya Allah Alamnya Baru Bikin Sapi Teng 2 Meter Air Sudah Keluar Di Tempat Bapak Ibu Tahu 125 Meter Dibur Tengok Bisa Naik Air Air Aku Seneng Nengok Orang Itu Tengok Makanya Ini Luar Biasa Disini Bapak Ibu Disini Alamnya Luar Biasa Jangan Sampai Kita Dikasih Alam Yang Seperti Gini Dikasih Badan Yang Sehat Tapi Tidak Kita Gunakan Untuk Mengabdi Kepada Allah Kita Dikasih Semua Fasilitas Ini Hanya Untuk Menyembah Kepada Allah Tidak Kuciptakan Manusia Tidak Kuciptakan Tangan Ini Untuk Manusia Mata Untuk Manusia Telinga Untuk Manusia Kaki Semua Untuk Manusia Kecuali Hanya Untuk Menyembah Kepada Allah Kita Dikasih Mata Untuk Menyembah Allah Dikasih Tangan Untuk Menyembah Kasih Kaki Untuk Menyembah Begitulah Maksudnya Tidak Kuciptakan Jin Manusia Kecuali Hanya Untuk Menyembah Aku Menyembah Allah Maksudnya Ini Semua Diciptakan Oleh Allah Alam Ini Semua Yang Menciptakan Jangan Sampai Ini Membuat Kita Lu Lupa Nikmat Dua Ini Saja Yang Paling Besar Membuat Kita Lupa Jangan Yang Lain Lain Juga Membuat Kita Lupa Nikmat Tadi Yang Membuat Lupa Apa Dua Nikmat Satu Kesehatan Dua Luangnya Waktu Tapi Alam Yang Melimpah Ini Jangan Sampai Membuat Kita Lupa Orang Orang Mencirim Orang Orang Suka Maju Dan Sekitarnya Jangan Lupa Alam Kita Ini Kita Bisa Hidup Disini Bisa Enak Ingat Di tempat Kul Lebih Parah Maka Jangan Sampai Kita Kufur Nikmat Tidak Menggunakan Ini Wasilah Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajari Anak-anak Kita Tauhid Fikih Ajari Anak-anak Kita Tentang Akhlak Ini Kita Arahkan Semua Ini Tahun Baru Ini Adalah Awal Dari Kita Untuk Memulai Kebaikan Di Tahun Ini Pas Pas Saya Masuk Sini Ini Momennya Masih Tahun Baru Kalau Enggak Saya Disini Sudah Entah Berapa Tahun Enggak Masuk Sudah Lima Tahun Sudah Dua Tahun Saya Enggak Di FKSMM Saya Ingat Sekali Dulu Telahir Bulan Desember Minggu Keempat Di Masjid Babu Salam Ingat Ceramahnya Pun Saya Masih Ingat Dua Tahun Yang Lalu Habis Itu Diundah Enggak Diundang Lagi Sekali Diundang Pun Namanya Enggak Ditulis Kacau Kacau Dirilah Rame Rame Pengajian Di Mushollah Mardiyatul Busto Bersama Tak Delok Kasian Kalian Diundang Sekalipun Enggak Ada Namanya Aku Mau Dateng Malu Enggak Dateng Enggak Diundang Masya Allah Enggak Apa Namanya Sudah Lupa Soalnya Sudah Kelamaan Makanya Ini Alhamdulillah Masih Mempertahankan Produk Dalam Negeri Saya Suka Ini Mushollah Mardiyatul Lusto Pasti Slogannya Cintailah Produk Produk Dalam Negeri Iya Kalau Di Dalam Negeri Masih Ada Enggak Usah Impor Dari Luar Maksud Kan Gitu Impor Sekali Sekalilah Tapi Janganlah Pulak Nanti Yang Ustad Ustad Di Sini Ya Hilang Proyeknya Kasian Kalian Aku Dengar Ustad Ustad Di Sini Ini Cuman Seloro Ini Cuman Guyon Plus Ngingatkan Juga Kalau Bisa Ustad Ustad Lokal Digilir Kan Gitu Gitu Ustad Lokal Sudah Puluhan Kalau Digilir Pas Ketemu Minggu Yang Minggu Keempat Atau Minggu Keberapa Itu Jumpanya Bisa Dua Tahun Sekali Baru Ketemu Ketemu Ustad Lokal Tapi Digilir Kasian Siapa Ini Curhat Sekalian Menyampaikan Usulan Kepada Bapak Ketua FKS M Ini Bukan Maksud Apa Tapi Inti Pagi Hari Ini Saya Ingin Mengajak Semua Mengingat Nikmat Nikmat Allah Yang Besar Yang Diberikan Kepada Kita Di Tahun Baru Ini Jangan Sampai Kita Tidak Kembali Mengingat Nikmat Itu Sehingga Kita Lupa Satu Tahun Kedepan Mohon Maaf Bukan Maksud Mengguri Tapi Ini Cuman Perintah Dari Orang Tua Kami Dan Jika Ada Kesalahan Pasti Dari Dari Sendiri Sendiri Kalau Ada Yang Benar Pastilah Dari Allah Semata Demikian Bisa Disampaikan Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridah Wal'inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh